selamat datang di channel youtube dapur bunda anak-anak oke bunda hari ini dapur bunda anak-anak akan memasak telur, gulai telur, terong, dan teri nasinya untuk tutorialnya bunda yuk ikuti dapur bunda anak-anak memasak oke bunda, oke bunda gulai telur, terong, dan teri nasinya ala khas padang ya bunda bahan-bahan yang bunda sediakan santan dari 1 butir kelapa ya bunda, kira-kira 1 gayung ya bunda santan dari 1 butir kelapa habis itu 2 biji terong, 10 butir telur setengah on teri nasi 2 on cabai rawit yang ditumbuk, rata-rata aja ya bunda, apa enggak hancur 7 biji bawang putih 7 biji bawang merah 2 sebesar ribu jari ya bunda, jahe 2 potong sebesar ribu jari garis, jahe, 2 sendok cabai giling lengkuas, serai, daun kunyit, daun jeruk dan yang bikin enaknya bunda khas padangnya itu bumbu kambing cap udang yang bikin enak banget bunda yang khas padang banget dan ini ya bunda, bumbu campurannya bumbu campur ada daun salam ada kulit manis merica, ketumbar jintan ya bunda seperti ini habis itu bunda bawang putih, bawang merahnya dan jahe sambung bumbu campur ini kita blender ya bunda oke bunda setelah kita blender semua bumbu yang bula-bula tadi ya bunda kita keluarkan cengkehnya sama ini ya bunda ya kulit manis sama pekaknya habis itu kita panaskan minyak di kuali ya bunda sekedar secukupnya aja ya bunda baru kita tumis kita masukkan dulu kita masukkan dulu daunnya ya bunda kita tumis tadi dulu ya bunda sama bumbu yang kita blender tadi kita aduk-aduk kita tumis ya bunda kita aduk-aduk tumis sampai kecium aromanya keluar ya bunda kita masukkan cabai rawitnya kita tumis terus itu kita masukkan terongnya ya bunda kita tumis sekali sama terongnya biar lebih merap oke bunda sudah kecium aromanya baru kita masukkan santannya ya bunda kita masukkan santannya setelah berapa nanti kita aduk-aduk sekali ya bunda kita tunggu sampai mendidih dulu ya bunda ya bunda baru kita masukkan kunyitnya ya bunda yang telah digiling secukupnya aja ya bunda yang telah digiling yang telah digiling baru kita masukkan terinya ya bunda yang telah digilingnya kita kasih baru kita kasih kira-kira secukupnya dia ya bunda bumbu bumbu cap udangnya bumbu kambing cap udang kira-kira 2 sendok ya bunda kita aduk kita aduk kita butuh kebedih dulu ya bunda baru kita masukkan telurnya ya bunda kita matikan oke bunda di saat bule dah mulai matang baru kita kasih Garam ya bunda Garam Setengah sendok Kita kasih roh itu Separuh bungkus saja ya bunda Baru kita kasih Sedikit micin Kita kasih sedikit micin Kita koreksi rasa ya bunda Rasanya sudah pas bunda Baru kita matikan ya bunda Patinya Sudah matang bunda Oke bunda Ini hasilnya ya bunda Begitu menggugah selera bunda Aroma gulikas padangnya Betul-betul kerasa banget bunda Begitu menggugah selera Wajib dicoba ya Di rumah ya bunda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!